DPP-PDIP menjadwalkan pemanggilan terhadap politisi senior PDIP Effendi Simbolon terkait pernyataan dirinya yang mengatakan sosok Prabowo Subianto dinilai cocok sebagai Nahkoda Indonesia penerus Presiden Joko Widodo. Selain mengenai dugaan mendukung Capres selain Ganjar, DPP juga akan meminta klarifikasi kebenaran informasi Effendi Simbolon yang akan bergabung dengan Partai Gerindra. Pernyataan politisi senior PDIP Effendi Simbolon mengenai sosok Prabowo Subianto yang dinilai cocok sebagai Nahkoda baru Indonesia berbuntut panjang. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan Ketua Dewan Kehormatan PDI Perjuangan Komaruddin Watubun akan segera memanggil dan mengklarifikasi pernyataan Effendi. Hal ini dilakukan untuk penegakan disiplin Partai. Tidak hanya itu, DPP-PDIP juga akan mengklarifikasi terkait informasi adanya informasi Effendi Simbolon akan bergabung dengan Partai Gerindra. Karena kami ini kan Partai Demokrasi Indonesia sehingga semuanya akan dilakukan klarifikasi agar disiplin Partai ditegakkan. Berarti Dewan Kehormatan akan memanggil Pak Effendi? Oh ya, betul. Kapan itu Mas? Ya, akan dilakukan segera mungkin. Ada informasi katanya Pak Effendi juga akan masuk ke Gerindra Ya, nanti kan. Yang penting kita lakukan klarifikasi terlebih dahulu. Nanti badan kehormatan sesuai dengan ADRT Partai akan mengusulkan pengambilan keputusan dari DPP Partai. Mas, emang selama ini Pak Effendi punya masalah dengan Partai Mas? Oke, yang lain? Hasto menegaskan usai ganjar Pranowo dideklarasikan PDI Perjuangan sebagai capres pada 21 April lalu, seluruh kader banteng diwajibkan tekan lurus terhadap keputusan Partainya. Pernyataan Effendi Simbolon mendukung Prabowo dilontarkannya dalam Forum Rapat Kerja Nasional Perkumpulan Orang-Orang Batak Permarga Simbolon atau PSBI pada hari Jumat 7 Juli 2023 lalu. Dirinya menilai sosok Prabowo pantas memimpin Indonesia meneruskan program kerja Presiden Joko Widodo. Nah tadi saya kira kita bisa membaca lah, ya secara jujur, secara objektif. Saya melihat figur itu ada di Pak Prabowo. Ada di Pak Ganjar? Saya nggak ingin membanding-bandingkannya. Di sisi lain, pengamat politik Raya Rangkuti melihat adanya ketidaksolitan di antara kader PDIP terkait siapa capres yang akan didukung pada Pilpres 2024 mendatang. Bukannya tidak berdasar, berlangsungnya sejumlah momen Presiden Joko Widodo yang sering menunjukkan sinyal condong mendukung Prabowo Subianto dan pertemuan Gibran Raka Buming Raka dengan ketung Partai Gerindra hingga tiga kali ini memperkuat pertanyaan apakah kader PDIP sepakat mengusung Ganjar usai dideklarasikan sebagai capres dalam pemilu 2024. Bahwa peristiwa demi peristiwa yang kita lihat sekarang ini sebetulnya mengindikasikan kepada kita adanya kegamangan di satu segi dari mungkin ya sebagian kader PDIP berjuangan antara apakah akan tetap mendorong Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden atau ya melihat atau menanti ya sejauh apa langkah Pak Jokowi untuk katakanlah misalnya yang menentukan calon presiden wakil Presiden di antara kedua tokoh ini antara Ganjar dengan Pak Prabowo. Diketahui sebelumnya, DPP-PDIP juga memanggil Gibran Raka Buming Raka putra sulung Presiden Joko Widodo pada 22 Mei 2023 karena dinilai mendukung kandidat capres selain Ganjar. Dalam pemanggilan tersebut, para petinggi PDIP menasehati wali kota Surakarta tersebut akibat ulah relawannya yang mendukung Prabowo untuk menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang.